Delapan kereta kuda telah disiapkan untuk kirap Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution dari rumah kediaman Presiden Joko Widodo menuju gedung Geraha Sabah Buwana tempat digelarnya akad nikah dan resepsi pada 8 November mendatang. Pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution tinggal menghitung hari. Berbagai pihak terlibat untuk mempersiapkan aneka kebutuhan. Salah satu yang ikut sibuk adalah Anwar Muhtadi, warga Lawean Solo yang dipercaya sebagai penyedia kereta kuda. Meski pekerjaan ini sudah hampir selesai, Anwar Muhtadi tetap memastikan segala perlengkapan kereta kencana, khususnya untuk kedua calon mempelai, sempurna. Kamis 2 November, Anwar memastikan lagi kondisi roda kereta, alas tempat duduk pengantin serta tutup kereta kencana. Dari delapan kereta kuda ini, dua diantaranya milik Presiden Joko Widodo dan dua lainnya milik pemerintah kota Sulu. Kahiyang akan menaiki kereta kuda Paulina, sementara Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menggunakan kereta kuda terbuka berwarna hijau. Kereta kencana akan digunakan untuk rombongan keluarga pengantin wanita dan empat lainnya untuk keluarga pengantin pria. Selain di rumah Anwar, saat ini dua kereta kencana telah disiapkan di Logi Gandrung, Rumah Dinas Wali Kota Sulu, kereta siap untuk dihias dan digunakan pada kirap pengantin Rabu pagi delapan November 2017. Sri Hartono, Sulu